Penjelasan singkat tentang kata Allah, YHWH, Tuhan, Bapak, Yesus dalam Alkitab. Yang pertama, Allah. Sahabat Alkitab, yang pertama kita bahas adalah kata Allah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Dan, senada dengan hal itu, kita pertama dalam Alkitab, yaitu kejadian, dalam Taurat Musa, menuliskan bahwa Allah adalah sang pencipta langit dan bumi, tertulis dalam Taurat Kejadian fasal 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Sahabat Alkitab, kitab kejadian ini ditulis pada zaman Musa, yaitu 1400 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, dalam bahasa Ibrani, yang serumpun dengan bahasa Arab. Keduanya berasal dari bahasa Aram, yang merupakan satu rumpun bahasa Semit di Timur Tengah. Mengapa disebut sebagai bahasa Semit? Ingat, bahwa Sem adalah nama dari seorang dari tiga anak Nuh. Karenanya, turunannya disebut bahasa Semit. Anak Sem, yang bernama Arpaksat, adalah leluhur Abraham, yang keturunannya kemudian menjadi banyak bangsa besar. Tertulis dalam Kejadian fasal 10 ayat 1 ayat 22. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksat, Lut, dan Aram. Jadi, bahasa Ibrani serumpun dengan bahasa Arab. Berikut ini adalah perbandingannya. Allah dalam bahasa Arab. Elah dalam bahasa Aram. Eloah dalam bahasa Ibrani. Memiliki pelafalan yang sedikit berbeda, namun sama-sama menunjuk pada Sang Pencipta Alam Semesta yang Maha Sempurna. Perlu diketahui bahwa di dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia, Allah adalah sebutan umum untuk Sang Pencipta, bukan nama khusus. Yang kedua, Tuhan atau YHWH. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama Sebelum Karya Salib Yesus Kristus, Tuhan, yang tertulis semuanya huruf besar, T-U-H-A-N. Tuhan adalah terjemahan untuk nama khusus Sang Pencipta yang dinyatakan kepada Musa. Tertulis dalam Taurat Keluaran Fasal 6 ayat 2-3. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yaakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Sahabat Alkitab, sebelum diterjemahkan dengan kata Tuhan, dalam bahasa aslinya tertulis sebagai YHWH, empat huruf, yang sering disebut sebagai Tetragrammaton. Huruf Y, H, W, H adalah nama yang ajaib. Aslinya ditulis dengan huruf Ibrani Gundul, yaitu tanpa vokal. Karenanya, tidak seorang pun dapat memastikan transliterasinya dengan kata Yahweh atau bahkan Jehovah. Bahkan, penganut Yudaisme tidak berani menyebut nama itu. Mengganti dengan sebutan Adonai karena sangat menghargai kesucian nama tersebut. Sekitar tahun 250 sebelum masehi, orang-orang Yahudi menulis Septuaginta atau LXX, yaitu terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Mereka tidak mempertahankan kata YHWH, melainkan memakai kata Kurios atau Tuhan dalam bahasa Indonesia. Roh Kudus juga memimpin para penulis Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata Kurios dalam bahasa Yunani, bukan YHWH. Nama Yesus merupakan fokus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Para penerjemah Alkitab di seluruh dunia sungguh-sungguh memahami hal ini, sehingga mayoritas terjemahan Alkitab menuliskan nama pribadi Allah dalam Alkitab Perjanjian Lama dengan kata T-U-H-A-N, Tuhan, huruf besar semua, atau Lord, L-O-R-D, semua huruf besar. Sedangkan dalam perjanjian baru, Kurios diterjemahkan dengan kata Tuhan, T huruf besar, U-H-A-N, huruf kecil. Yang ketiga, kata Bapak. Yesus Kristus mengajar murid-muridnya berdoa dengan mengatakan Bapak, tertulis dalam Injil Matius Fasal 6 ayat 9, Injil Lukas Fasal 11 ayat 2. Bapak adalah panggilan yang sangat umum disebutkan oleh seorang anak kepada seorang laki-laki yang adalah orang tuanya. Suatu hubungan yang sangat akrab. Injil Matius Fasal 6 ayat 9 Karena itu berdoalah demikian, Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Injil Lukas Fasal 11 ayat 2 Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapak, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dalam pengajarannya, Yesus Kristus secara konsisten mengajarkan bahwa Allah mengakui manusia sebagai anak-anaknya. Hal tersebut tentu sejalan dengan pengajaran Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa Allah adalah Bapak bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi, Bapak adalah kata yang sangat akrab. Injil Matius Fasal 5 ayat 9 Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sahabat Alkitab, dalam Alkitab Perjanjian Baru, Allah sering disebut sebagai Bapak. Misalnya, dalam Injil Markus Fasal 14 ayat 36 Katanya, Ya Aba, Ya Bapak, Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Surat Roma 8 ayat 15 Sebab, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Surat Galatia 4 ayat 6 Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Yang keempat, Yesus. Yang paling penting sebetulnya penyebutan nama Yesus Kristus dalam doa-doa kita. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dapat mengenal Bapak karena dinyatakan atau diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Injil Yohanes Fasal 1 ayat 12 Tetapi, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus Kristus Tertulis dalam ayat yang ke-17 Injil Matius Fasal 11 ayat 27 Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Injil Yohanes 14 ayat 7 Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sahabat Alkitab, kita mengakhiri doa dalam nama Tuhan Yesus sebagai respon dari janji yang telah disampaikannya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 13-14 tertulis Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nama Yesus merupakan fokus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Teladan kehidupan dan pengajaran para rasul dan orang-orang percaya di abad pertama semua berpusat dalam nama Yesus. Kisah para rasul 2 ayat 38 Jawab Petrus kepada mereka, Bertobatlah dan handaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Surat Filipi 2 ayat 10 Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kesimpulannya Jadi, saat kita berdoa, dengan sebutan apa kita memanggil Sang Pencipta? Pada prinsipnya, sahabat dapat memanggilnya dengan sebutan apapun yang cocok dengan latar belakang budaya di tempatmu berada. Sang Pencipta mengerti segala bahasa manusia karena dialah yang menyebabkan ada berbagai bahasa di dunia ini. Taurat Kejadian Fasal 11 Ayat 5-7 Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu dan ia berfirman Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bahkan dapat dikatakan bahwa Sang Pencipta mengerti bahasa tetesan air mata. Ia tahu dan memperhitungkan kesedihan hati orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan sebelum orang tersebut mampu mengatakan kata-kata tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Masmur 56 ayat 9 Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sahabat Alkitab Sang Pencipta tidak akan kebingungan saat dipanggil dengan sebutan Allah Elohim YHWH Tuhan Dewa Gusti Debata Prabu Bapak dan sebagainya. Hubungan pribadi kita dengannya dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus lebih penting daripada panggilan kepadanya. Jadi panggillah Sang Pencipta dengan iman hati yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Panggillah dengan hormat di dalam nama Yesus Kristus. Semoga bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu. berikutnya Jangan lupa